ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kesempatan kali ini saya akan membuat video lanjutan dari video sebelumnya yaitu cara menginstall Microsoft Microsoft equation 3.0 tapi sebelum itu teman-teman ya baik terima kasih teman-teman yang telah like and subscribe kemudian ini saya mau coba cari solusi teman-teman coba perhatikan kembali di Microsoft Word nya teman-teman di sini masih belum ada juga teman-teman objek Microsoft 3.0 oke oke saya plus terus terlebih dahulu teman-teman Oke saya klik setup ya saya coba ambil di dari 2007 teman-teman saya klik di sini kemudian saya yes kan kemudian saya masukkan keynya teman-teman continue terus terus build checklist pada airship the time of this agreement kemudian klik continue kemudian tidak langsung saya install note saya klik customize teman-teman ini kalau menurut saya ini saya not available kan teman-teman semua karena saya sudah menginstall Office 2019 ya teman-teman dan ada lisensinya kemudian saya coba di Office tool teman-teman disini saya coba run from my computer saya saya coba run from my computer saya klik Hai kemudian saya install now tunggu berapa saat ya teman-teman Hai teman-teman tunggu ya saat proses penginstalan sedang dilakukan sehingga Hai Oke sabar menunggu ya teman-teman jadi video ini saya tidak potong atau tidak edit saya langsung experience aja teman-teman oke tunggu ya mungkin sudah 50% enak Oke Microsoft Office Enterprise 2007 has been successful for installation Oke kita klik close Coba kita buka Microsoft Wordnya teman-teman kita cari Microsoft Word bin Word Oke ini ya word teman-teman klik Oke saya pilih blank dokumen kemudian saya klik menu insert kemudian saya klik objek klik objek kembali Oke kemudian sob coba saya cari ya teman-teman ternyata sudah ada teman-teman jadi harus diinstal tambahan dari Microsoft versi rendah ya imma maaf Microsoft Word versi rendah yaitu versi 2007 agar di Office 2019 itu nampil Microsoft equation 3.0 Oke Coba kita lihat perbedaannya teman-teman Oke kita klik di sini nah dia akan langsung dibawa seperti ini teman-teman Oke kita klik close beda dengan yang ini teman-teman kita agak sulit mengeditnya coba perhatikan kalau saya sih jujur saya sulit menggunakan equation yang ada nih makanya itu saya pakai equation objek kemudian cari Microsoft equation 3.0 klik baru oke kan teman-teman dia kalau begini boleh klik ya saja oke teman-teman nah disini kita misalkan mau Matrix ini yang akan saya cari misalkan sebelum kita ketik tergantung ya teman-teman tergantung dari teman-teman mana sukanya teman-teman oke kita ketik misalkan Hai ek sebut dan sama dengan kita ambil ini terus ambil metrik moyang berapa kali berapa Hai teman-teman Oke ternyata teman-teman harus diinstal memakai versi rendah terlebih dahulu teman-teman oke hai 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 oke misalkan saya mau mencari metrik tiga kali tiga di sini kalau mau nambah apakah bisa ya oke tapi kalau mau nambah apakah dia disini teman-teman Oh tidak kurang bagus atau kita buat disini ini mau berapa kali berapa teman-teman misalkan lima kali lima kolomnya lima baris Oke inilah yang masuk saya masuk teman-teman karena tadi saya untuk membuat jurnal atau paper saya kesulitan untuk membuat teman-teman metrik ini temen-temen jadi saya usahakan untuk pakai Microsoft equation 3.0 jadi dengan demikian kita harus menginstall office versi terdahulu yaitu versi 2007 teman-teman Oke ya Alhamdulillah teman-teman sudah tersolusikan sudah dapat solusinya Oke ini yang masuk saya teman-teman kenapa saya bisa memilih seperti ini kita jadi kemoan kita nah oke baru kalau mau ngedit klik kanan equation ojok edit ini yang masih saya teman-teman yang lebih mudah ya oke menghapus tinggal klik delete juga dengan yang disini nah itulah maksud saya teman-teman saya kalau untuk yang sudah disediakan versi yang baru juga kesulitan teman ah kadang dia objek maaf objeknya tidak mudah diedit bingung jadi saya klik menu insert coba klik objek kemudian pilih Microsoft Microsoft equation 3.0 kemudian klik ok kan ya oke teman-teman begitu saja tutorial dari saya apabila bermanfaat silakan like kemudian komen dan share jangan lupa subscribe subscribe nya teman-teman agar ter agar channel ini terus berkembang dan saya doakan bagi teman-teman yang subscriber tetap sehat-sehat selalu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah Terima kasih telah menonton!